Halo semua, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di General Reading Kali ini utamanya tentang Apa yang akan datang padamu Dalam 3 bulan ke depan Jadi, ini diperuntukkan untuk kolektif Diperuntukkan untuk banyak orang Kalau kamu denger suara aku beda Karena aku masih recovery Jadi, bear with me Perlu diingat yang namanya Kolektif Reading ini adalah Readingan untuk banyak orang Jadi Kalau yang namanya banyak orang itu Berbeda-beda Jadi, yang aku lihat itu kadang-kadang Namanya manusia, ada positif dan negatifnya Terus, kalau misalnya Readingan kolektif ini Perlu kamu telah ah baik-baik Apa yang aku omongin Jadi, ini disesuaikan sama realita juga Kalau misalnya gak sesuai sama realita kamu Jangan ditelan bulat-bulat Filter dulu Dan perlu diingat Kalau misalnya aku ngomongin soal Zodiac Itu warnanya Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic Rising Untuk kalian yang baru di channel aku Hai My name is Maha I'm intuitive tarot reader Dimana aku membaca lewat tarot Dan juga membaca lewat oracle card Kebanyakan, aku menggunakan intuisi aku Fashion aku Nanti aku bisa melihat warna Melihat energi-energi kamu seperti apa Nanti aku korelasikan Sama pembacaannya Lalu, untuk kalian yang mau Claiming energi positive Claiming energi Healing Yang aku berikan Tinggal nikmatin aja Sit back, relax, enjoy the video Hempaskan dulu yang negatif Jadi sebelum kita mulai Mari berdoa sama-sama Untuk menghempaskan energi negatif Apapun yang membelenggu Jadi Kalau kamu tuh Kita tuh Kalau mau niat healing Atau niat mendapatkan Energi positive Harus Bikin space dulu Dimana space yang Mesti dihilangkan Atau dibersihkan Adalah hal-hal yang negatif Apapun ya Obsesi Dendam Dengki Amarah Rasa sedih Galau Huh Gitu Niatin buat lepasin Oke Before that Tapi kita say thank you dulu Kalau aku biasanya kayak misalnya Duh thank you Udah dateng Perasaan ini Tapi aku udah Udah enough Thank you Bye Gitu Oke Let's start Aku bakal melihat energi dulu Sebentar Oke Thank you Oke Aku bakal lihat energi kamu dulu Baru kita lihat Energi di depan seperti apa Energi kamu di depan seperti apa Dan Apa yang akan entang Oke Semoga suara aku kenceng Aku sudah berusaha Sekuat tenaga Untuk suara aku kenceng There's a great guide Angel if on power What like Atengan ses I must say Maygosa can speak the truth Tell me about Denekaran Denegiro Ada the king of swords Ada a mission Ada the high priest This is eropan Wisdom And then the four of wands Pertama Disini ada energi pisos Taurus Libra Ada Gemini Aquarius Aries Leo Sagittarius Check some razenya Kalau kamu mau install Zodiac Disini kamu lagi Fasenya Untuk benar-benar Bisa ngerai Sebuah ambisi Dalam kehidupan Ambisinya lagi besar sekali Aku lagi aiming sesuatu Aku lagi fokus Sama sesuatu Diselahnya kayak Kamu menarik Sebuah busur Terus Sudah Sudah ke arah Panahnya Mau kemana Targetnya Sudah ada Lagi mencoba Untuk Bekerja keras Untuk mencapai target Disini juga ada Energi kedewasaan Disini balance Ada yang lagi Mendekatkan diri Sama yang di atas Lagi membalance Dengan Spirituality The four of wands Disini ada Reward Sedang menjalani Hasil Dari Payah dirimu Cuman dari Four of wands Sendiri Sebenernya Ini ngomongin Soal selebrasi Juga Tapi ini Ngomongin Soal selebrasi Kehidupan Disini ada Banyak kestabilan Jadi aku ngeliat Kalian orang yang Stabil sebenernya Saat ini Energinya lagi stabil Lagi tenang Lagi calming Cuman kalau yang namanya The king of swords Itu adalah sosok energi yang Aku tau mau ngapain Aku jujur Dengan Langkah Kemana Apapun yang aku katakan Dan langkah yang aku ambil Aku tanggung jawab Sama itu Energinya seperti itu Cuman yang namanya King of swords Itu adalah Sosok orang yang Bisa dibilang To the point Sampai kadang-kadang Kurang bisa menikmati Apa itu Having fun Jadi Kalau kamu udah Kayak Kamu punya waktu nih Buat Memang istirahat Dan bersenang-senang Coba Lakukan waktu itu Untuk Menikmati keadaan Bersyukur Sama apa yang kamu punya Kamu kerja keras nih Contohnya Saat kamu kerja keras Ada hasil Tapi Kamu besoknya kerja keras lagi Besoknya kerja keras lagi Sampai-sampai Kamu gak nikmatin hasil Ya sama aja Harus balance Oke Kamu sekarang hidup penuh Dengan kepastian Jadi apa yang sesuai Sama realita kamu Itu yang kamu percayai Cuman Kalau ada behind pieces Makanya kenapa Kita hidup Harus ada balance Karena Banyak hal yang dalam hidup kita Tuh gak bisa kita jelasin Pake logika Jadi Daripada kita pusing-pusingin Sama sesuatu hal Yang memang gak bisa kita jelasin Pake logika Makanya harus disikmatin Dan Belajar untuk bisa Membuat fondasi yang kuat Untuk ke masa depan So Aku bakal lihat Your future energy Dimana Ini Aku ngeliat ke depannya Kedepan banget deh Coba kita lihat What will happen In the future Tell me about The people who watch this video Energy Tell me about Their future energy Seperti apa Ini Three cards Eight of cups The chariot Sama five of swords See Ini kayak konflik dalam dirinya sendiri Jangan sampai kamu menyesal Sudah Banyak melewatkan Waktu-waktu Untuk hanya Meraih Sebuah hal Yang berbom Material things Cuman Aku ngeliat Dari chariot Disini Ada energy cancer Ada energy Pisa Scorpio Juga Disini adalah Dimana Di masa depan Ini adalah Sebuah kesuksesan Karena Kamu kan moving Dari segi Planning yang kamu Kerjakan Atau planning yang kamu Buat itu Semuanya kayak Berjalan Nah Di chariot ini Konsep orang yang Mau nyehkos kesuksesan Karena Dia kayak Ngarahin Jalan-jalan yang dikasih Sama alam semesta Dia jalanin Dan dia tahu kayak Selahnya Untuk bisa Cepat itu Seperti apa Cuman dari sini Aku melihat Kamu akan menjalani Dua hal sekaligus Bisa kerjaannya Dua Kerjaannya dua Atau Kamu menjalani Dua Aspek Dalam kehidupan Yang major Contoh Dari segi Career sama love life Kamu jalanin Dua-duanya Aku lihat dari The chariot ini Energi orang-orang Yang Like Penuh dengan harapan Ada influence From Ini Spirit guide Pokoknya Apapun yang Memprotect kamu Ini ada influence Dari siapapun Yang melindungi Diri kamu Ada Energy feminine And masculine Yang balance Terus disini Kamu taking control And then Ada action Jadi Kayak kamu buat planning Tapi Orang kan Kalau buat planning Cuma kayak Ya udahlah Planning Tapi kamu ada Action Ini kartu yang Bukan kartu yang Mager ya Kartu yang Kalau misalnya Punya Ide Dia bagi dia Itu adalah Kesempatan yang Cuma sekali Jadi harus jalan Terus dari Air of Cups sendiri Disini ada Sebuah Perubahan Aku melihat Kamu ada yang Pindah kerja Atau Pindah rumah Pindah tempat tinggal Ada juga Meninggalkan Sesuatu yang Membuat kamu Nyaman Cuman Kamu harus Merelakan itu Dari Air of Cups Soalnya Ini adalah Perubahan Perubahan yang Tadinya kamu ada Di zona nyaman Di dunia Kamu sendiri Kamu ada Di Islanya Konsepnya Itu kayak Ikan besar Di kolam Yang kecil Kamu berubah Shifting ke Ikan Di kolam Di lautan besar Disini juga ada Five of Swords Dimana Ada konflik Dalam diri Ini gara-gara Kecapean Kenapa? Karena Melogikakan Everything Jadi yang aku bilang Banyak hal Untuk dalam Hidup kita Tidak bisa Dilogikakan Kalau namanya Perasaan Yang namanya Intuisi Itu kan Sulit banget Kayak kamu tau Tentang sesuatu Hal Hal itu Belum terjadi Atau kamu Cuma bisa Menebak-nebak aja Terus Dari logika Ini gak mungkin Kayak gini Karena Gak sesuai Sama apa yang Seada-adanya Tapi feeling ini Menggerakkan Untuk hal itu Jadi Kenapa harus Balance Agar kamu bisa Ngikutin feeling Sama logika juga Five of Swords Also Ini ngomongin Soal ego Be careful Sama ego sendiri Jadi kadang-kadang Ambisi kita Kita tuh Berambisi Pasti akan Merelakan sesuatu Jangan sampai Kamu merelakan Sesuatu hal Yang memang Gak worth it Untuk direlakan Jadi contohnya Sesuatu yang berharga Waktu Dan segala macam Itu harus dipikir Baik-baik So kalau misalnya Kedepannya memang Ada sebuah kesuksesan Yang aku lihat Majornya Kesuksesannya Memang kekarir Tapi Mari kita Lihat lagi Aku bakalan Kayak gini deh Mari kita lihat lagi Tentang apa yang akan datang Dari Di masa depan Oke Let's see ya Energi apa yang akan datang Kedalam Di kehidupan kamu Kita lihat Long termnya Apa yang akan datang At least Ketiga bulan Dari ketiga bulan Kedepannya Apa yang akan datang Kedalam hidupmu 3 months From now Here is Ritkite Show me the truth Here is Ritkite Bara Gatuh Sess Tell me about What will happen Oh What will come To their life Major things Start will happening Saya akan datang Padamu Dalam Tiga bulan Kedepan For the people Who watch this video Ada Night of Swords Ada chariot Lagi Pertama Kamu akan lebih Tough lagi Sebenarnya Akan lebih kuat lagi Secara mental Secara pendirian Secara Entah ini stamina Entah dari Segi fisik Terus Disini Ada yang Purchasing Kendaraan Kalau aku lihat Untuk beberapa Di kalian Kayak ada yang Beli sebuah Kendaraan Terus Disini Ada Ten of Pentacles Jadi Yang aku lihat Sebenarnya Ini ngomongin Soal kesuksesan Lagi Cuman Konsepnya Gini Alam semesta Memberikan kamu Mobil Kendaraan Untuk melaju Dalam perjalanan Kehidupan Ini Untuk meraih Kesuksesan Selagi Perjalanan Kamu Mobil Kamu Ditambah Ini Entah Itu Dimodif Untuk Lebih Kenceng Lagi Atau Memang Secara Bahan Bahkar Yang Tidak Abis Abis Ini Energi The Charity Seperti Itu Jadi Apa Yang Datang Kedepan Adalah Kesuksesan Yang Kamu Pilih Aku Mau Yang Ini Atau Ini Jadi Istilahnya Kamu Memegang Kendali Soal Peluang Kedepannya Dari The Night Of Swords Sendiri Knowledge Ini Juga Semakin Bagus Cuman Kamu Akan Dikeliling Orang Orang Yang Trying To Get Your Attention Kayak Gimana Sih Banyak Orang Yang Lihat Orang Lain Sukses Pengen Dekat Pertama Niat Dan Tujuan Kayak Pengen Cari Tahu Apa Yang Membuat Diri Kamu Sukses Kedua Emang Kayak Pengen Kecipratan Gitu Kecipratan Entah Itu Fame Entah Itu Terkenalnya Entah Itu Hasil Jerif Kamu Jadi Kamu Akan Dikelilingin Orang Orang Yang Intensinya Bukan Gak Buruk Kalau Aku Giat Memang Jadi Kayak Melihat Sebuah Opportunity Di Kamu Niatnya Tapi Kalau Dibilang Tulus Juga Gak Bener Tulus Dari The Knight Of Swords Be Careful Sama Lingkungan Yang Too Much Drama Jadi Kalau Kebanyakan Drama Di Lingkungan Itu Ada Impact Buat Kita Terus Dari Charity Disini Kalau Kamu Lihat Disini Ada Jalan This Way Or That Way Jadi Yang Jalan Kesini Atau Jalan Kesini Jadi Yang Aku Bila Ngomongin Soal Kendali Kamu Punya Kendali Yang Kuat Kamu Mau Kemana Karena Kamu Yang Kendara Yang Sendiri Kehidupan Kamu Kalau Kamu Lihat Disini Kendaranya Warna Merah It Means You Have Power Kamu Punya Power Entah Itu Segi Harafiah Secara Kedudukan Atau Secara Energi Kamu Power Gede Sampai Sampai Membuka Pintu Kuncinya Di Pintu Pintunya Dikunci Pintu Peluang Dikunci Tapi Karena Kamu Punya Power Kamu Bisa Terobos Seperti Itu Cuman Yang Namanya The Chariot Ini Ngomongin Soal Tadi Bisa Purchasing Kendaraan Atau Beli Kendaraan Ini Juga Network Yang Tambah Banyak Tambah Luas Terus Ini Juga Apapun Yang Berhubungan Sama Transportation Ini Bakalan Dipermudah Terus Disini Ada Sebuah Action Yang Kamu Akan Ambil Cuman Disini Perbuatannya Bisa Dibilang Ke Arah Komunikasi Juga Bisa Dibilang Memperbaiki Cara Kamu Berkomunikasi Disini Nanti Ada Sebuah Hal Yang Terjadi Dengan Cepat Jadi Kalau Misalnya Kamu Nanya Apa Yang Datang Pada Kamu Dari Depan Dari Future Dalam 3 Bulan Kedepan Kita Ngomong Apa Yang Datang Padamu Dalam 3 Bulan Kedepan Itu Bisa Jadi Seperti Ada Komunikasi Yang Intense Bisa Seseorang Atau Disini Memang Apapun Yang Kamu Jalanin Untuk Meraih Kesuksesan Cepat Cepat Coba Kamu Baru Menanam Tanaman Kamu Siram Bisa Nunggu 2 Bulan Tapi Kamu Dalam Seminggu Sudah Tumbuh Jadi Sesuatu Yang Fast Movement Terjadi Hati-hati Sama Kewalahan Karena Kalau Disini If you Have A lot Of Option Kalau Kamu Punya Banyak Opsi Kamu Punya Banyak Pilihan Udah Pasti Jatohnya Bingung Kalau Kamu Punya Banyak Jalan Untuk Kamu Pilih Itu Pasti Kamu Akan Bingung Juga Jadi Harus Dari Seven Of Swords Sendiri Disini Kamu Bisa Gain Knowledge Gampang Kamu Bisa Gampang Untuk Mendapatkan Pengetahuan Tentang Apapun Itu Kamu Jalanin Apa Kamu Dapat Pengetahuannya Gampang Aku Nggak Lihat Banyak Dari Sini Soal Diri Kamu Secara Personal Tapi Dari Sini Sama Dari Sini Ngomongin Soal Social Life Nah Ini Tantangan Untuk Kamu Sebenarnya Yang Balik Disini Untuk Membangun Ini kan Ngomongin Security Kalau Kamu Lihat Disini Happy Family Pentekelnya Banyak Segalanya Ada Nggak Kekurangan Happiness Ada Ini Keamanan Kenyamanan Kalau Kita Ngerasa Kita Balikin Ke Realita Saat Kita Menjalani Hidup Yaudah Kita Punya Uang Kita Akan Ngerasa Paham Aja Memang Cuman Kalau Kita Punya Uang Untuk Saat Ini Dan Kedepan Kita Tau Di Depan Kita Punya Uang Terus Kita Punya Keamanan Entah Itu Ansuransi Entah Itu Investasi Entah Itu Aset Dan Segala Macam Itu Akan Ngerasa Aman Lebih Aman Lagi Kan Nah Kamu Udah Punya Pemikiran Seperti Ini Dan Udah Bisa Merahir Seperti Ini Cuman Ten of Pentacles Kalau Dibilang Apa yang Akan Datang Padamu Dalam Tiga Bulan Kedepan Ini Soal Kestabilan Nah Untuk Beberapa Kalian Ini Ada Hubungannya Sama Keluarga Karena Untuk Membangun Sebuah Ini Energi Yang Powerful Secara Finansial Ini Bukan Hanya Satu Sisi Bukan Hanya Feminine Tapi Ada Maskulin Juga Fars Bukan Hanya Maskulin Tapi Ada Sosok Laki-laki Sama Perempuan Ini Supaya Jadi Si Home Life Ini Stabil Karena Dari Kedua Belah Pihak Membawa Sesuatu Ke Dalam Sini Jadi Akhirnya Jadi Ten of Pentacles Konsepnya Seperti Itu Nah Di Tiga Bulan Kedepan Kamu Sudah Punya Pemahaman Untuk Soal Pasangan Seperti Apa Atau Kamu Akan Ketemu Sama Seseorang Yang Memang Bisa Menyimbangkan Diri Kamu Untuk Membangun Kestabilan Di Masa Depan Gitu Oke Soal Aku Bahkan Konfirmasi Dari Tarot Tek Yang Lain Oh ya Tarot Banyak Tapi Aku Pakai Ini Terus Jadi Aku punya Banyak Ada Yang Ada Di Kamar Atas Ada Yang Di Sini Di Sini Juga Masih Banyak Sebenarnya Cuman Entah Kenapa Kalau Misalnya Udah Comfortable Sama Beberapa Itu Dipakai Itu Terus Terus Seperti Ada Magnet Siap What Will Happen Apa Yang Akan Datang What Will Come To Your Life Sama-Sama Menopang Satu Sama Lain Pertama Udah Pas Ini Soal Finansial Yang Bangun Oke Jadi Gede Rizekinya Kita Kita Kalau Dikasih Rezeki Tergantung Dari Diri Kita Sendiri Apakah Rezeki Bakalan Lolas Bakalan Sampai Ujung Atau Kita Abisin Saat Itu Juga Nah Ini Isol Pentacle Tiba-tiba Ada Pentacle Dari Atas Tiba-tiba Entah Ada Yang Dapat Rezeki Yang Datang Tiba-tiba Ada Juga Yang Tiba-tiba Dapat Jackpot Ada Yang Tiba-tiba Dapat Uang Dari Keluarga Apapun Itu Konsepnya Disini Ada Yang Double Salary Tiba-tiba Salarinya Jadi Double Ada Kenaikan Gaji Dan Segala Pancam Ini Ada Konsep Untuk Penambahan Finansial Level Finansial Kamu Semakin Naik Terus Disini Ada Komunikasi Yang Intense Kalau Kamu Dengar Suara Kucing Seperti Biasa Itu Tomi Nardo Ya Sebenarnya Gede Banget Itu Berarti Nardo Air Of Wands Itu Adalah Konsep Dimana Kamu Punya Komunikasi Yang Sangat Intense Sama Seseorang Via Social Media Atau Via Chat-chatan Ini Kayak Whatsapp Kayak Gitu Jadi Kalau Aku Lihat Disini Energi Fast Movement Selain Ngomongin Soal Komunikasi Intense Ini Pergerakan Yang Cepat Kamu Gercep Untuk Mendapatkan Apapun Tapi Disini Juga Dibarangin Sama Wooded Warrior Dimana Ada Rasa Takut Untuk Membuka Ranah Private Ada Rasa Takut Untuk Seperti Membuka Rumah Kamu Karena Disini Rasa Takut Untuk Sakit Hati Rasa Takut Untuk Gagal Terus Dari Nine Of One Sendiri Ini Proses Recovery Jadi Jangan Sampai Kamu Jor-joran Kerja Atau Jor-joran Melakukan Sesuatu Sampai Kamupun Menyanyiakan Kesehatan Dari Two of Cups Disini Adalah Konsep Ketemu Sama Seseorang Like A Partner Kalau Kamu Lihat Disini Melihat Satu Sama Lain Kamu Melihat Cara Pandang Apa Yang Dilihat Jadi Cara Pandang Kalian Berdua Sama Tujuan Kalian Sama Ini Kayak Klik Menemukan Missing Peace Menemukan Kunci Untuk Gembok Yang Tertutup Gembok Yang Kunci Terus Disini Ada Pertemuan Sama Seseorang Yang Memang Arahnya Pasti Lovers Arahnya Kepercintaan Cuman Ini Sesuatu Yang Sayang Entah Dianya Atau Kamunya Kita Bakal Lihat Dari Oracle Card Dimana Oracle Card Bisa Membantu Kamu Untuk Become Better Version Of Yourself There is Great God Angel If On Power What Like That Ingers Tell Me What Will Come To Their Life Kita Lihat Ya Power Yang Kamu Dapat Di Depan Itu Ada Commander Astar Call To Action Take Charge Lead By Example Walk Your Walk Your Talk Pertama Yang Tadi Aku Bilang Ini Semuanya It's All About Action Kamu Gerak 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 Kamu Realisasikan Mimpi Dan Segala Macem Ini Kamu Yang Charge Sendiri Kamu Yang Bisa Dibilang Kamu Yang Kommando Sendiri Kehidupan Kamu Kamu Nyetir Sendiri Terus Disini Kamu Akan Mendapatkan Example Jadi Pertama Kamu Akan Mendapatkan Contoh Entah Dari Pembelajaran Yang Kamu Lihat Atau Dari Mentor Dan Segala Macem Jalan Kamu Itu Juga Jadi Contoh Untuk Or Lain Dari Sini World Your Talk Artinya Apapun Yang Omongan Kamu Jangan Sampai Jadi Kayak Apa Istilahnya Omongan Sama Perilaku Beda Omongan Sama Perilaku Harus Sama Makanya Harus Berkata Jujur Niatan Dengan Baik Dan Sikap Sama 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 Oke What Will Happen In The Future Ada Lord Siva Transcendence Rise Up Under Inner First Steps Are Being Given Dance With The Universe Oke Pertama Dance With The Universe Itu Konsepnya Dimana Kamu Ikutin Alam Semestala Rise Up Disini Ada Fasa Nanti Kamu Akan Tangga Dan Kamu Harus Bisa Honoring Atau Respect Sama Diri Kamu Sendiri Yang Di Dalam Kamu Seperti Apa Nanti Steps Are Being Given Yang Tadi Aku Bilang Nanti Ada Jalan Atau Ada Contoh Untuk Gimana Kamu Harus Menjalani Sesuatu Dan Disitu Kamu Lagi Jalan Satu Langkah Nanti Ada Jalan Yang Kayak Nunjukin Gitu Ngarah Kamu Harus Kemana Berisik Ya Tell Me More About What Will Happen In The Future The People Who Watch This Video Ada Radha Soulflank Rediscover Lost Part Of Yourself Experience Relationship Harmony And Healing Nanti Ada Fase Healing Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Disitu Kamu Akan Menemukan Melahan Jiwa Disini Recover Lost Part Of Yourself Nanti Kamu Akan Nemuin Sisi Diri Kamu Sendiri Yang Kamu Tidak Tahu Ternyata Kamu Punya Dan Kamu Akan Mengalami Sebuah Hubungan Atau Relationship Yang Memang Karena Kamu Nemuin Sisi Kamu Lain Yang Ternyata Di Dalam Diriku Ada Sisi Seperti Ini Yang Tadinya Mungkin Cara Mencintainya Cuma Yaudah Alah Alah Ternyata Kamu Bisa Mencintai Yang Lebih Dalam Lagi Dan Disitu Kamu Akan Bertemu Sama Seseorang Yang Memang Bisa Dibilang Se-fibrasi Dimana Energinya Memang Bisa Connect Dan Disini Ada Harmony Energi Dimana Itu Akan Selaras Jadi Apa Yang Dia Punya Sama Yang Kamu Punya Terbalur Dengan Indah So Flame Nanti Kamu Akan Merasa Kayak Gini Entah Ini Debaran Perasaan Yang Gak Pernah Kamu Rasa Sebelumnya Atau Islanya Kamu Membara Sama Seseorang Karin Biasanya Pake Logika Nih Nanti Perasaan Udah Udah Gak Bisa Diartikan Dengan Kata Kata What Will Happen In The Future Udah Berisik Udah Thank You Ada Paul The Venetian Experience Grace Share Your Gift With Grace Wave Of Inspiration And Love Are Coming To You Kamu Harus Sharing Apa Yang Kamu Punya Kenapa Aku Bilang Nanti Ada Fasenya Dimana Kamu Bisa Mentoring Orang Lain Atau Kamu Bisa Ngarah Orang Lain Disini Harus Sharing Gift Kamu Seperti Apa Kamu Akan Punya Kemampuan Untuk Menginspirasi Orang Lain Dan Disini Cinta Ya Memang Untuk Kamu Akan Datang Gitu Mari Kita Lihat The Outcome Of The Situation Terus Mereka Tidak Apa Tidak 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 ada Two of Swords sama ada Keberuntungan gini, kamu ada chance buat ketemu power couple oh my god, what? what happened? haram maklum ya kamu ada chance buat ketemu sama sosok pasangan yang bisa dibilang sama orang lain tuh kalian tuh kayak power couple dimana kamu pun punya punya influence untuk sekitar kamu dia juga seperti itu saat kalian bersama disitu kayak powernya akan semakin ngerasa dia bakalan backing up kamu tentang apapun kamu juga akan seperti itu disini dari Ten of Pentacles sebenernya ada Keberuntungan di Finansial juga dan disini ada sebuah keharmonisan di keluarga kamu dan disini ada sebuah selebrasi kamu akan bertemu sama orang-orang di dalam lingkup sosial yang memang pengen kamu sukses ada recognition dari kerja keras kamu nanti akan bisa dibilang orang-orang bakalan notice orang-orang bakalan sadar atau orang-orang tuh bakalan istilahnya memberikan sebuah validasi lah untuk kamu oke apa yang kamu perbuat emang oke nih gitu cuman dari Three of Pentacles dibilang kalo disini ada recognition dimana ini kayak energi bintang ada harapan yang terwujud tapi juga dibarengin sama kerja sama aku ngeliat disini untuk beberapa dari kalian ini ngomongin soal lingkup sosial yang akan membaik juga terus dari Two of Swords disini ada Cross Road ada jalan yang akan kamu jalanin tapi tidak sesuai sama planning jadi mungkin kamu punya planning A, B, C, D, E tiba-tiba ada bertemu sesuatu nih aku jalanin sesuatu yang beda contoh ya ada orang yang terbiasa bekerja di bidang finansial terus tiba-tiba menemukan passion di cooking akhirnya dia menjalani kuliner kayak gitu atau contoh ada orang yang lagi kerja-kerja ketemu sama seseorang terus akhirnya pas ketemu kerja sama bareng pertama ada sesuatu yang timbul atau sesuatu yang muncul entah itu cinta entah itu passion dan segala macem disini Cross Road kamu tidak akan pernah tahu ini titiknya dimana kamu akan berpapasan sama energi seperti ini ini kayak saran beating gimana sebuah keajaiban yang datangnya itu gak di planning sesuatu hal indah yang datangnya juga tiba-tiba dan kita pun gak bisa menerka-nerka gitu energi seperti ini oke aku rasa cukup sampai disini pesan aku semoga terbantu kalau kamu mau tahu lebih lanjut kamu bisa buku trading linknya ada di bawah nomernya ada di bawah kalau kamu mau request silahkan komen di bawah kalau mau request tentang pick record juga silahkan mau nambah-nambahin juga silahkan kalau misal kamu mau kalau kamu suka video ini kamu boleh like, comment, dan subscribe jangan lupa share or see you in the next reading bye 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 bye